Gelandang Persi Bandung, Maklok, memastikan timnya memiliki tekad besar memutus trend negatif saat berjumpa Bali United. Ia menilai laga kontra Bali di babak Championship Series menjadi momen yang tepat untuk memutus rentetan minor tersebut, sekaligus menjaga asa Persib dalam meraih gelar juara. Meski dihantui rentetan hasil negatif kontra Bali United, Persib Bandung terus bebenah diri agar mampu memutus hasil tersebut. Di sisa waktu persiapan yang tersisa, Persib sudah merancang dan mematangkan persiapannya agar tampil apik di laga nanti. Maklok mengakui Bali United memang memiliki rentetan hasil manis saat berhadapan dengan Persib di sepanjang gelaran kompetisi Liga 1. Tercatat dari 12 kali pertemuan, Bali United 5 kali memenangkan laga kontra Persib dan 7 kali imbang. Maklok pun secara tidak langsung mengingatkan pelatih Bali United Stefano Kogura bila Persib musim ini berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Terlebih di babak Championship Series, Persib akan mengerahkan semua kemampuan untuk meraih kemenangan. Saya lihat statement Teko, dia bilang rekor dia lawan Persib sangat baik. Dia benar, dia punya histori seperti itu, tapi kita mau merubah hasil ini. Maklok juga memastikan Persib tidak ingin terlalu berlebihan dalam menata perentetan hasil minor tersebut. Sebab hal itu hanya akan menjadikan beban bagi Persib. Saya tidak melihat ke belakang, hanya lihat tanggal 14 dan 18 Mei mendatang. Karena ini sangat penting bagi Persib tuntasnya. Mimpi Persib Bandung untuk memiliki training center berkelas internasional harus tertunda. Pasalnya pembangunan tes yang rencananya berlokasi di kawasan Gede Bage Bandung tersebut terhambat oleh urusan birokrasi. Menurut informasi yang beredar, proses perizinan pembangunan TC Persib masih terganjal di beberapa instansi terkait. Hal ini membuat Boboto merasa kecewa dan khawatir mimpi mereka untuk melihat tim kesayangannya memiliki TC akan kubus. Mimpi Persib untuk memiliki TC sendiri sudah ada sejak lama. TC ini diharapkan menjadi tempat pembinaan pemain muda yang berkualitas dan sebagai markas tim untuk berlatih dan mempersiapkan diri sebelum bertanding. Pada tahun 2021, Persib akhirnya mendapatkan lahan seluas 27 hektare di kawasan Gede Bage. Namun sejak saat itu, proses pembangunan TC tidak kunjung menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini dikarenakan berbagai kendala birokrasi yang harus dilalui. Persib sendiri telah berupaya keras untuk menyelesaikan proses birokrasi yang rumit ini. Pihak manajemen Persib telah berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk mempercepat proses perizinan. Namun hingga saat ini upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih belum diketahui kapan tepatnya pembangunan TC Persib akan dimulai. Hal ini tergantung pada pengesayan urusan birokrasi yang masih rumit ini, tuntasnya. Back Persib Bandung, Alberto Rodriguez Optimis Persib Bandung bisa meraih hasil maksimal di semifinal Championship Series. Menurutnya pertandingan di Stadion Kapten Iwayandipta kontra Bali United adalah waktu yang tepat untuk mengukir rekor baru dan positif bagi Pangeran Biru. Bertemu Bali United di kompetisi resmi, catatan minor memang menghinggapi Persib. Sejak 2017 silam, Persib belum pernah menang. Dua pertemuan terakhir musim ini pun berakhir imbang di Bali ataupun di Bandung. Itu adalah fakta yang aneh, belum pernah menang. Tapi ini harus menjadi motivasi buat kami. Memperbaikinya dan harus bisa merubahnya. Memang bukan pekerjaan yang mudah bagi tim asuhan Boyan Hodak untuk bisa meraih kemenangan di Pulau Dewata. Tapi Alberto cukup percaya diri dengan usaha dan semangat yang dimiliki timnya saat ini. Bali adalah tim yang bagus dengan pemain yang bagus. Tapi kami harus banyak percaya dan kami yakin bisa mematahkan rekor negatif tersebut, tuntasnya.